Lollipop bentuk hati raksasa, susu kocok bersayap kecil, oreo romantis besar, dan kue yang memprediksi jodoh masa depan. Tonton video kami agar tahu cara menyiapkan makanan besar, kecil, untuk merayakan hari Valentine. Rossi sudah menyiapkan hidangan khasnya seharian ini. Panekuk hati mini ini dibuat dengan cinta untuk pacarnya. Campur satu telur dan sepertiga cangkir gula. Tambah sepertiga cangkir minyak sayur, secangkir tepung, dan secangkir susu. Aduk adonan. Masukkan ke penggorengan dengan api sedang. Gunakan sendok untuk membuat adonan berbentuk hati. Goreng panekuk di kedua sisi. Tumpuk panekuk setelah matang. Hiasi panekuk dengan beri. Tuang sirup raspberry di atasnya. Rosi terlihat sangat sibuk karena menelpon pacarnya. Lalu datanglah Ben, saudara Rosi. Hati kecil yang lucu. Ben sangat suka sarapan. Dia langsung memakan semuanya. Rosi yang malang. Dia pasti akan marah besar. Teganya kau lakukan ini. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Malaikat Valentine melihat pertengkaran antar saudara itu. Di hari kerjanya, dia tidak ingin ada yang bertengkar. Dia menelpon Bu Gonzales. Dan memintanya membantu mendamaikan anak-anak. Dia langsung setuju. Karena dia juga sedang kesepian. Setelah itu, Ben dan Rosi langsung berada di dapur Bu Gonzales. Dia terbang ke sini dengan sayap cinta. Ini sangat ajaib. Pertama-tama, Bu Gonzales ingin menjamu tamunya itu dengan kue red velvet. Kita butuh porsi yang sangat besar. Kocok 4 oz mentega yang sudah lembek dengan 2 cangkir gula dengan mixer. Masukkan 1 telur. Secangkir susu. 2 cangkir tepung. 1 sendok teh soda kue. Terus kocok sampai adonan menjadi halus. Tuanglah 2 oz air hangat. Lalu masukkan 2 sendok makan bubuk coklat. Tambahkan pewarna makanan. Gunakan plastik segitiga untuk membuat adonan bentuk hati di atas kertas roti. Panggang 8 menit pada suhu 350 derajat. Untuk buat lapisan gula, aduk 3,5 oz krim kocok dan 1,4 cangkir gula bubuk. Tambah 7 oz keju krim Philadelphia. Oleskan lapisan gula di atas kue yang sudah jadi. Dan tutup dengan kue kedua, yang dibuat dengan resep yang sama. Berada di dapur ini jelas bukan kesukaan anak-anak ini. Tapi sudah terlambat untuk lari. Ya, kurasa kita hanya perlu makan pie whoopie berbentuk hati red velvet. Astaga, kue ini benar-benar enak. Tapi kini aku merasa sedih karena kita sudah tidak bisa nambah lagi. Langkah pertama agar mereka bersikap baik, kompetisi membuat kue. Bu Gonzalez meminta kakak beradik ini membuat hidangan penutup tidak biasa. Bekerja sama membuat orang lebih dekat. Ben membuat slime yang tidak bisa dimakan. Berhenti! Tidak ada yang bisa meninggalkan dapur ini. Akhirnya, hidangan penutup selesai. Lihat kue keberuntungan raksasa ini. Kocok 3 putih telur dengan mixer. Tambah secangkir gula bubuk. Dan terus kocok sampai putih telurnya mengeras. Tuang 3 per 8 cangkir mentega cair. Dan tambahkan setengah cangkir tepung. Aduk bahan-bahannya. Tambahkan pewarna makanan ke adonan. Tuang adonan di kertas roti membentuk lapisan tipis bentuk lingkaran. Panggang selama 6 menit pada suhu 350 derajat. Letakkan pesan romantis ke kue panas. Dan lipatlah menjadi bentuk kue keberuntungan. Buat satu set kue dengan warna berbeda dan pesan yang berbeda. Kuenya ternyata berwarna-warni dan renyah. Kerja bagus! Bu Gonzalez membaca buatan Ben. Manis sekali! Sepertinya Ben terinspirasi oleh roh malaikat Valentine. Kakak beradik harus belajar cara bekerja sama. Itu sebabnya Bu Gonzalez memberikan tugas yang baru. Bersedia, siap, masak! Lelehkan coklat putih di kantong Ziploc. Gunting satu sudut. Gambar logo M&M terbalik di bawah cetakan kue silikon bentuk hati. Biarkan dingin. Lelehkan coklat hitam di panci kukus. Tuang ke cetakan dan isi ke seluruh sisi. Saat coklat mengeras, keluarkan dari cetakan. Isi dengan M&M. Buatlah lapisan coklat leleh di alas silikon. Buat cetakan menggunakan cetakan hati. Potong coklat setelah dingin. Lalu pasang tutupnya dengan coklat leleh. Mereka membuat M&M besar untuk mereka. Hasilnya sangat romantis dan juga coklat. Tapi lagi dan lagi, Rosie dan Ben tidak mau berbagi. Mereka malah menghancurkannya. Dan mereka mendapatkan banyak M&M. Ben dan Rosie belajar trik berguna lainnya untuk dapur romantis dari Bu Gonzales. Tapi mereka masih bertengkar. Untuk jadi favorit dewa cinta kuliner, Ben membuat susu kocok merah muda yang manis. Lelehkan coklat putih. Buatlah di kertas roti dengan desain sayap. Tuang susu kocok yang sudah jadi ke gelas. Masukkan sayap coklat yang sudah mengeras. Hiasi dengan marshmallow mini. Dan masukkan sedotan. Ben memberikan susu kocok kecil sucinya kepada Bu Gonzales. Anak pintar! Bu Gonzales tidak tahan dengan susu kocok yang manis. Terutama saat malaikat seperti Benny yang memberikannya. Rosie kesal karena Ben terus saja mencari muka. Dia mau pulang, tapi tidak ada yang mengizinkannya pergi. Jangan sedih sayang. Bu Gonzales membuatkanmu kudapan jipang untuk menghiburmu. Dan ini kesukaan para wanita. Lelehkan seperempat cangkir mentega. Tuang marshmallow dan lelehkan semuanya. Tambahkan jipang dalam jumlah sama seperti marshmallow. Aduk semuanya. Lalu tunggu hingga agak mendingin. Buat huruf X. Dan juga O dari masa panas. Warnai adonan dengan pewarna makanan. Buat huruf sama dari campuran merah muda dan merah. Atur hurufnya menjadi tampilan yang lucu. Bu Gonzales menawarkan kudapan jipang untuk Rosie. Dan juga Ben. Mereka bisa membuat tanda valentine untuk teman dan kekasih jika mereka bekerja sama. Peluk dan cium untuk semua orang. Sekarang makanlah. Keajaiban kembali terjadi. Tiba-tiba Rosie kembali ke rumah. Dengan hadiah permen agar tidak melupakan pengalamannya. Pakai dua pasang sarung tangan yang berbahan tebal dan karet. Agar tangan kalian tidak terbakar karamel. Campur tiga sepertiga cangkir gula. Tujuh on sirup jagung. Dan dua on seair. Masak dengan panas sedang selama sepuluh menit. Tambah pewarna makanan merah ke karamel. Tuangkan adonan ke alas silikon. Pakai spatula karet untuk membentuk hati. Masukkan tusuk sate. Kemas lollipop yang sudah dingin ke bungkus plastik dan ikat pita. Dan Ben juga ada di rumah. Dan dia memegang oreo besar berbentuk hati. Tambah lima setengah sendok bubuk coklat ke secangkir tepung. Tambah juga satu setengah sendok teh ragi dan satu dua per tiga ons gula vanila. Aduklah. Campurkan sepuluh sendok teh gula dan lima sepertiga ons mentega yang sudah lembek. Masukkan dua telur. Dan tuang bahan-bahan kering. Campur adonan coklat. Bagi dua. Bungkus dengan bungkus plastik dan dinginkan selama setengah jam. Campur satu dua per tiga ons susu, satu dua per tiga ons mentega dan secangkir gula bubuk. Kocok untuk lapisan gula. Tambah selai stroberi dan pewarna makanan merah muda. Isi plastik segitiga dengan krim. Biarkan dingin selama satu jam. Cetak gambar terbalik dari oreo bentuk hati. Letakkan plastik di atasnya dan jiplak desain dengan lem tembak. Giling adonan. Dan potong sesuai dengan bentuknya. Letakkan adonan di atas loyang dan buatlah cetakan. Panggang 15 menit di suhu 340 derajat. Lapisi dengan lapisan gula merah muda. Hiasi dengan taburan dan permen bentuk hati. Tutup dengan kue kedua. Petualangan yang seru. Hadiah permen dari Bu Gonzales terlihat sangat lezat. Ben dan Rosie akhirnya mengerti mereka harus bertukar hadiah satu sama lain. Mereka bertukar kudapan. Hmm, enak sekali. Hidangan penutup bentuk hati punya kekuatan magis. Makanannya membantu kakak beradik berbaikan. Semuanya kembali normal. Waktunya perang bantal. Bu Gonzales sangat senang dengan akhir cerita ini. Dewa cinta kuliner jadi penyelamat. Suka hidangan penutup tulus kami? Tulis di kolom komentar suguhan manis apa yang kalian buat untuk pasangan di hari Valentine. Jangan lupa sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan resep baru lainnya dari Trum Trum. Terima kasih telah menonton!